Oke, kita tahu bahwa gereja itu adalah orang-orangnya, bukan bangunan-bangunannya, bukan organisasi, dan gereja itu dilampangkan di Alkitab sebagai wanita ya. Ada dua macam gereja, wanita yang murni dan wanita yang kotor, pelacur. Gereja yang murni adalah Jerusalem, gereja yang kotor adalah Babylon, dan di Ephesus 5, Ephesus 5, E23, dikatakan bahwa sebagaimana suami adalah kepala daripada istri, Kristus pun kepala daripada gereja. Dan oleh sebab itu hubungan Kristus yaitu kepala dengan gerejanya yaitu tubuh, dilambangkan oleh pernikahan. Dilambangkan oleh pernikahan. Dan oleh sebab itu kita akan lihat pelajaran ini sehubungan dengan lambang pernikahan. Hubungan kita dengan Kristus itu ada diilustrasikan di Alkitab oleh pernikahan. Oke, mari kita mulai. Marriage covenant namanya. Atau persetujuan atau perjanjian pernikahan ya. Kalau di dalam pernikahan di dunia ini kita tahu perjanjiannya, masing-masing pihak ya harus bilang I do dengan dia punya perjanjian antara suami dan istri. Dan kita mau lihat apa yang harus disetujui oleh gereja, yang mana gereja akan bilang I do terhadap perjanjian yang dibuat Kristus kepada gerejanya. Oke, kita mulai di 2 Korintus 6 ayat 14. Di sini dikatakan janganlah kamu dipersatukan dengan yang tidak percaya. Unequally yok ya. Jadi di cook, dipersatukan dengan yang tidak sepantas. Kamu dengan yang tidak percaya. Nggak bisa kamu bersatu padu dengan yang unrighteous kalau kamu itu righteous. Nggak bisa kamu kalau itu terang dipersatukan dengan gelap. Nah ini Kristus sedang bicara kepada gerejanya. Kristus sedang bicara kepada gerejanya. Kalau Kristus sedang bicara kepada gerejanya, tergantung dengan gerejanya mau bilang I do atau tidak. Ayat 15. Apa hubungan Kristus dengan Belial? Apa bagian orang percaya dengan yang tidak percaya? Ayat 16. Apa persetujuan keabah Bapak dengan berhala-berhala? Kamu adalah keabah. Bapak yang hidup. Kamu adalah the temple of God. Atau kamu adalah bagian daripada tubuh Kristus. Dan Bapak telah berkata, Aku akan berdiam di dalam mereka. Dan aku akan menjadi mereka punya God dan mereka akan menjadi umat-umatku. Jadi kita lihat di sini di kejadian 17 ayat 17 dan 8. Ini adalah satu perjanjian yang dibuat dengan Abraham. Dengan Abraham perjanjian ini dilakukan atau diadakan di perjanjian lama ya. Mari kita lihat. Ini kejadian 17 ayat 17 dan 8. Oke, kita ke perjanjian 17 ayat 17 dan 8. Dikatakan di sini, Aku akan establish covenantku antara aku dan kau. Untuk menjadi satu covenant yang kekal. Kalau bilang apa? Aku akan menjadi bagi mereka, mereka punya God. Dan di tempat yang aku sudah janjikan, Engkau akan menempatinya selama-lamanya. Dan aku akan menjadi mereka punya God. Jadi kata God ini ialah kata covenant. Artinya untuk menjadi bride atau mempelai wanitanya Kristus, Itu berlakunya selama-lamanya. Engkau ada perceraian di sini. Ini adalah pernikahan yang kekal namanya kan. Selama-lamanya. Sebagaimana yang dibuat dengan Abraham di kejadian 17. Jadi kita lihat lagi bahwa di sini dikatakan, Kamu keabah Tuhan. Dan kalau kamu keabah Tuhan, roh Tuhan berdiam dalam kamu. Ini adalah covenant. Dan covenant adalah perjanjian antara calon suami dengan calon istri kan. Kristus dengan gerejanya. Di Yohanes 15 ayat 7 dikatakan, Kalau kamu berdiam dalam aku, Firmanku atau rohku berdiam dalammu. Jadi di sini dikatakan bahwa roh Tuhan akan berdiam dalam kamu. Dan roh Tuhan itu sama dengan firman Tuhan. Jadi waktu Tuhan bilang, Aku akan berdiam dalam kamu. Ini sama dengan suami dan istri punya rencana untuk ada anak. Karena untuk ada anak, suami akan berdiam dalam istrinya. Dalam bentuk benihnya. Dan menghasilkan anak. Ini dia punya perjanjian. Artinya ada rencana untuk ada anak. Tapi di Alkitab ini, Anak ini adalah karakternya kan. Karakter. Dan karakter adalah untuk gereja melahirkan. Itu sama dengan gereja mengungkapkan karakter Kristus. Jadi yang akan lahir adalah karakter. Karena kita tahu anak itu sama dengan orang tua. Sama dengan kalau kita gereja, Kita akan memiliki karakter Kristus, Yaitu karakter Bapak. Karena benihnya, Lukas 8-11, Firmannya berdiam di dalam gerejanya. Dan kalau bukan firmannya yang berdiam, Itu bukan gerejanya. Dari mana kita tahu itu bukan gerejanya? Karena yang lahir bukan karakter Kristus. Jadi gerejanya itu selalu akan menghasilkan karakter Kristus. Karena benihnya, firmannya, rohnya berdiam dalam dia. Jadi gak bisa kita bilang kita adalah gereja Kristus. Tapi karakter kita gak ada bedanya dengan karakter setan. Itu bukan gereja Kristus. Karena cuma ada dua Bapak. Cuma ada dua Bapak. Bapak di surga, Dan Yohanes 8-4. Bapak yang Tuhan Yesus bilang adalah Bapaknya orang-orang farisi. Yang mau membunuh Tuhan Yesus, Yang karakternya berbeda dengan Abraham. Lalu 1 Petrus 1-2-3 dikatakan, Dilahirkan kembali ini ya. Jadi untuk dilahirkan atau dihasilkan kembali karakter Kristus di dalam gerejanya, Itu karena firmannya atau rohnya berdiam di dalam mereka selama-lamanya. Sebagaimana itu janji yang diberikan kepada Abraham itu berlangsungnya selama-lamanya. Orang yang dilahirkan kembali karakternya gak pernah berubah selama-lamanya. Kalau kita baca di testimony volume 5 alaman 216 dikatakan, Di saat decree dijalankan, Mereka punya seal sudah diimpress, Karakter mereka akan tetap murni selama-lamanya. Artinya ini perjanjian rencananya untuk berlangsung selama-lamanya. Karakternya atau buah daripada pernikahan ini, Karakternya selama-lamanya. Dan yang karakternya selama-lamanya itulah Yang akan berdiam di tanah perjanjian selama-lamanya. Artinya dia punya pasport, Boleh dikatakan dia punya pasport ya. Dia punya surat izin untuk tinggal di tanah perjanjian untuk selama-lamanya, Ialah memiliki karakter yang bisa bertahan selama-lamanya. Efesos 4 E 30 Jangan kamu mendukakan roh kudus, Karena roh kuduslah yang memetraikan engkau. Jadi saya dimetraikan hanya kalau saya gereja Kristus. Karena gereja Kristus berdiam roh Bapak dan roh itulah yang memetraikan saya. Artinya sesuai dengan wahyu 14 ayat 1 dan wahyu 7 ayat 4, 144 itu adalah Bride of Christ atau mempelai wanitanya Kristus. Karena roh Tuhan berdiam dan mereka dimetraikan oleh roh Tuhan yang berdiam dalam mereka. Artinya mereka adalah orang-orang yang dilahirkan kembali. Mereka adalah orang-orang yang karakternya sama dengan suaminya. Sama dengan Bapak dan Kristus. Dan mereka lah yang akan berdiam di tanah perjanjian untuk selama-lamanya. Karena karakternya lah pasport untuk bisa tinggal di situ selama-lamanya. Kita lihat di sini. Wahyu 14 ayat 1. Kita lihat di Bukit Sion. Dan kita tahu Bukit Sion di Ibrani 12 ayat 23 adalah Jerusalem. Itu dikatakan 144 ribu yang dimetraikan di wahyu 7 Di dahi mereka tercatat nama Bapak. Kita tahu nama di Alkitab melambangkan karakter. Jadi 144 memiliki karakter Bapak. Dan karakter itu dimetraikan oleh roh Kudus. Dan metraikan itu artinya Dimenjadikan bagian daripada. Jadi saya ini dibuat menjadi bagian Daripada kebenaran. Kebenaran itu menjadi satu dengan saya. Sehingga apapun yang terjadi kepada saya Mau dianiaya, mau diancam mati Hanya itu yang keluar Kalau saya itu adalah kebenaran. Saya itulah diisi dengan kebenaran. Nggak bisa keluar sesuatu yang lain. Walaupun dianiaya pun, diancam pun, Di apapun akan keluar seperti itu. Seperti kalau orang mau aniaya saya Lalu dibilang siapa nama kamu? Saya nggak akan bilang nama yang bukan nama saya. Saya nggak akan bilang nama yang bukan nama saya. Karena nggak masuk akal itu. Jadi kalau kita sudah memiliki karakter Bapak Biar mau dianiaya, nggak boleh jual, Nggak boleh beli, akan dibunuh, Dilempar di lubang singa, Dilempar di dapur api, Saya tetap mengungkapkan karakter Bapak Karena itulah yang di dalam saya Nggak bisa saya kasih keluar sesuatu yang tidak. Nggak bisa. Itulah mustahil. Artinya nggak ada yang bisa tembus Akhir zaman ini kalau nggak dimetraikan. Nggak ada yang bisa dimetraikan Kalau mereka belum pasti, Belum belajar, Belum menjadi satu dengan kebenaran. Belum menghidupkan. Dalam kondisi apapun Nggak berubah. Artinya mau siang, mau malam, Mau dingin, mau panas, Mau badai, mau damai, Mau dalam apapun, Mereka punya prinsip nggak goyang. Itu yang dimetraikan. Nggak bisa kita Untuk situasi tertentu, Jawaban kita ini, Di saat situasi krisis, Jawaban kita beda. Itu nggak akan dimetraikan. Karena nggak bisa saya Saya mempelai wanitanya Kristus Kadang-kadang Nggak bisa saya sekali-sekali Gerejanya Kristus. Nggak bisa. Nggak bisa saya kadang-kadang Badannya daripada badan kegelapan Dan badan yang terang. Nggak bisa. Di Ibrani 12 ayat 22 Dikatakan Gunung Sion ini Di Wahyu 14 Gunung Sion Gunung Sion inilah Kota Bapak yang hidup Jerusalem di surga. Disinilah perkumpulan Gereja Firstborn. Atau Gereja yang dilahirkan kembali. Artinya hanya orang Yang dilahirkan kembali Yang memiliki karakter Bapak Yang dimetraikan oleh roh kudus Yang adalah The Bride Mempelai wanitanya Kristus lah Yang akan masuk surga Bukan karena Oh saya tapi ada surat baptisan Saya punya Saya punya uncle itu Pendet Saya punya Opa itu President General Conference Itu nggak ada urusannya Dengan masuk surga. Nggak ada urusannya. Jangan pikir Karena Saya sudah tercatat Nama saya di dunia Itu udah Jamin masuk gereja Apalagi saya Paling Malas belajar Dan kalau belajar pun Nggak ngerti firman Tuhan. Bagaimana firman yang saya nggak ngerti Bisa memetraikan saya Sebagai Sebagai umat Tuhan Dan kalau saya dimetraikan Oleh sesuatu yang saya nggak ngerti Saya akan selama-lamanya Nggak ngerti Firman Tuhan. Apakah umat Tuhan Yang tinggal di Gerajaran surga Selama-lamanya Nggak bisa ngerti Firman Tuhan. Jadi Yang membuat Geraja Kristus Itu adalah Karakter Kristus Dan karakter itu Harus dipelajari Dan dihidupkan. Jadi inilah Dia punya syarat. Apakah kamu Mau menjadi Geraja Kristus? Ini syaratnya Harus pisah dari kegelapan Harus pisah dari Keberhalaan Kamu harus pisah Dari yang Tidak cinta kebenaran Kamu harus Pisah Dari yang Tidak percaya Kamu harus pisah Dari Belial Atau Baal Kamu harus pisah itu Artinya Kamu harus pisah Dari kamu punya Mantan-mantan yang dulu Bisa nggak Waktu di Upacara pernikahan Waktu bilang Apakah kamu Sudah mencintai Calon sumam itu Dengan sekendam hatimu Well 90% Kenapa 90% Saya masih ada 10% Terhadap Mantan ketiga saya Bisa Kira-kira calon suami Mau terima Jadi kalau saya Masih cinta dunia Saya masih Masih Indulge Akan hal-hal duniawi Dan saya nggak Mau lepasin Kira-kira Saya bisa Terima Syarat ini Waktu dia bilang Kamu harus pisah Kamu harus pisah Harus tinggalkan Kamu ini semua Kamu harus jadi milikku Segala-galanya Dan aku adalah Godmu Segala-galanya Mau nggak Baru kamu jadi Bright Christus Kamu lelahirkan Memiliki Karakter Bapak Dan bisa menjadi Bagian gereja Di surga Karena kamu Maksudu Mau nggak 2 Korintus 6 ayat 17 dan 18 Dikatakan terus Disitu Dilanjut Oleh sebab itu Keluarlah dari Antara mereka Keluarlah dari Babylon Wahi 18 Berpisahlah dari Babylon Janganlah menjamah Yang kotor Kita tahu Yang kotor Ini Babylon Wahi 18 E2 Dan muntah Di Yesaya 28 E8 Ini Babylon Kamu nggak boleh Dengar-dengar Doktrin Babylon Itu yang membuat Kamu kotor Dan bingung Kamu harus pisahkan Saya nggak bilang Saya bermusuhan Dengan orangnya Saya nggak bisa Dengar ajaran-ajaran Yang Alkitab bilang Muntah Yang kotor Kotor artinya Yang salah Seperti Ada tiga God Bapak Anak Roh Kudus Dan Bapak itu Bukan Bapak Cuma namanya Bapak Anak itu Bukan anak Namanya anak Dan Roh Kudus Apa dan Dan yang menciptakan Ini tiga Oknum Itu doktrin Babylon Itu Trinitas Itulah Fondasi pada Gereja Katolik Gereja Katolik punya Fondasi Doktrin Fondasi Adalah Trinitas Sementara Advent punya Doktrin Fundamental Belief Kedua Adalah Trinitas Sedangkan Katolik bilang kepada Petrus Di Matius 16 Bahwa Betul Saya adalah Anak Bapak Dan Berdasarkan Saya anak Bapak Berdasarkan Semua firman Yang keluar dari Anak Bapak Saya akan Membangun Gereja saya Artinya Gereja saya Gereja saya Kristus bilang Saya punya Gereja Saya punya Bride Saya punya Mempelai Wanita ini Kenal saya Sebagai Anak Bapak Gak bisa Gereja Kristus Bilang Kamu namanya Anak Bapak Walaupun Kamu sebenarnya Bukan anak Bapak Itu Anak Babylon Namanya Jadi Kamu harus Keluar dari Babylon Kamu harus Terpisah dari Babylon Kamu gak Bisa menjamah Yang kotor Dalam hal Spiritual Dan dalam hal Just money Ini juga Kamu harus Jauhkan diri Kamu Lalu Dibilang apa Barulah Saya akan Terima Kamu Barulah Saya akan Terima Kamu Ayat 18 Dan saya Akan menjadi Bapak bagi Kamu Dan kamu Akan menjadi Anak Anakku Ini Dia punya Sumpah Janji Pernikahan Ini Dia punya Marriage Covenant Kalau Kalau Mau Menjadi Gereja Kristus Jadi Bagaimana Saya Di Babylon Lalu Saya Bilang Saya Gereja Kristus Bagaimana Itu Bagaimana Saya Bilang Bahwa Saya Gerejanya Kristus Kristus Datang Dia Angkat Angkat Ke surga Apakah Dia Angkat Babylon Ke surga Kalau Di surga Itu Namanya Jerusalem Bagaimana Dia Bisa Angkat Yang Kotor Bagaimana Dia Bisa Angkat Tubuh Gereja Yang Penuh Dengan Doktrin Iblis Wahyu 18 Doctrine Of Devils Gak Bisa Saya Harus Terpisah Dari Itu Kalau Mau Jadi Bright Saya Harus Terpisah Dari Itu Dan Mengabdikan Diri Saya Sepenuhnya Untuk Mengisi Kebenaran Firman Tuhan Apapun Konsekuensinya Dan Di ujung Konsekuensinya Kehidupan Kekal Dengan Juru Selamat Dan Bapaknya Yang Adalah Juru Juru Selamat Kita Ke Wahyu 21 Dan Yohanes Melihat Kota Yang Kudus Jerusalem Yang Baru Kita Tahu Jerusalem Adalah Nama Daripada Firstborn Dan Dikatakan Disini Turun Dari Bapak Keluar Dari Surga Dipersiapkan Seperti Mempelai Wanita Yang Dihiasi Untuk Suaminya Jadi Kota Jerusalem Ini Kita Turun Dari Surga Seperti Gereja Tanah Tanah Mempelai Lalu E3 Dikatakan Dan Saya Mendengar Suara Nying Dari Surga Berkata Lihatlah Keabad Tuhan Bersama Dengan Manusia Dan Dia Akan Berdiam Dengan Mereka Dan Mereka Akan Menjadi Umat Umatnya Dan Bapak Sendiri Akan Bersama Dengan Mereka Dan Menjadi Mereka Punya God Setiap Kali Dia Bilang Saya Akan Menjadi Kamu Punya Itulah Perjanjian Yang Dia Berikan Kepada Abraham Itulah Perjanjian Jadi Setiap Kali Dia Bilang Itu Dia Bilang Apa Itu Marriage Covenant Gak Bisa Saya Mau Covenant Tapi Gak Mau Jadi Mempelai Wanitanya Di Wahyu 21 Ayat 9 Kita Lanjut Ini Bride Ini Adalah Istri Mempelai Wanitanya Domba Ini Ini Ayat 10 Dan Dia Bawa Saya Ke Gunung Yang Tinggi Gunung Yang Tinggi Itu Seperti Apa Mount Of Congregation Dan Menunjukkan Kepada Saya Kota Yang Besar Jerusalem Yang Baru The Church Of The First Nah Kalau Kita Lihat Di Bukit Yang Tinggi Great City Jerusalem Baru Jerusalem Baru Adalah The Bride Yaitu Domba Punya Istri Atau Mempelai Wanita Kita Lihat Di Wahyu 14 Itu Di Jerusalem Kan Kita Lihat Wahyu 14 Kita Lihat disini Wahyu 14 Dan saya Melihat Ada Domba Dengan Istrinya Di Bukit Sion Kan Dengan Mempelai Wanitanya 144 ribu Memiliki Nama Bapak Ditulis Di Dahi Mereka Ini Ini dia Ini yang Kita Baca Tadi Ini yang Kita Baca Tadi Di Wahyu 21 Great City Holy Jerusalem Turun Dari Surga Dari Bapak Lalu kita Lihat disini Kristus Turun Ke Atas Bukit Saitun Dimana Setelah Dia Bangkit Dari Situlah Dia Dengan Malaikat Malaikatnya Kembali Ke Surga Ke Bapak Jadi Dimana Tuhan Yesus Tinggalkan Bumi Disitu Setelah Seribu Tahun Dia Akan Kembali Lagi Persis Di Lokasinya Waktu Dia Kembali Lagi Setelah Seribu Tahun Nabi Mengatakan Lord My God Akan Datang Dengan Semua Saints Dia Punya Umat Dan Kakinya Akan Berdiri Pada Hari Itu Di Bukit Saitun Nah Kita Tau Di Bukit Saitun Disitu Dia Bergumul Dan Disitu Murid Muridnya Tidur Betul Di Getsemini Yang Adalah Jerusalem Di Sebelah Timurnya Bukit Saitun Akan Terbelah Di Tengahnya Menjadi Dua Bagian Kayak Lautan Merah Terbelah Dua Dan Disitu Kita Lihat Ada Lembah Yang Besar Dan Tuhan Raja Segala Galanya Akan Menjadi Raja Dan Hari Itu Hanya Ada One Lord His Name One Cuma Satu Dan Sebagaimana Jerusalem Baru Ini Yang Berkilau Kilauan Dengan Kedahsyatannya Turun Keluar Dari Surga Dan Dia Beristirahat Atau Mendarat Di Tempat Yang Dimurnikan Siap Untuk Menerimanya Dan Kristus Dengan Umat Umatnya Dan Malaikatnya Masuk Kota Kudus Itu Ini Melambangkan Apa Ini Melambangkan Umat Tuhan Karena Waktu Dibilang Tuhan Yesus Masuk Walaupun Disini Dibilang Tuhan Yesus Umatnya Dengan Malaikat Tapi Kita Tahu Roh Tuhan Harus Masuk Dulu Kota Ini Yang Dilambangkan Gereja Baru Ini Bisa Terjadi Jeremia 31 Lihatlah Harinya Akan Tiba Jehovah Bidang Dimana Saya Akan Membuat Covenant Yang Baru Dengan Rumah Israel Dengan Rumah Judah Dikatakan Saya Adalah Suaminya Mereka Jadi Tuhan Membuat Covenant Jadi Setiap Kali Covenant Seperti Pernikahan Waktu Dia Bawa Dari Mesir Makanya Dia Buat Covenant Di Sinai Walaupun Mereka Tidak Lama Setelah Buat Covenant Mereka Membuat Lembu Emas Ayat 33 Jadi Kayak Gini Baru Acara Pernikahan Setelah Pernikahan Dia punya Istri Yang Baru Ini Main Gila Artinya Dia Tidak Benar Tinggalkan Semuanya Dia Bilang I do I do Abis itu Langsung Main Gila Sama Dengan Umat Tuhan Oh Semua Yang Tuhan Bilang Kita Akan Lakukan Setelah Itu Bikin Lembu Emas Dan Lembu Emas Sama Dengan Apa Image Of The Beast Jadi Ada Orang Orang Yang Mengaku Mengaku Sebagai The Bride Of Christ Yang Mengakus Bagi Gereja Tapi Tidak Lama Setelah Itu Apa Mereka Terima Mark Of The Beast Atau Mereka Menyembah Lembu Emas Kenapa Karena Mereka Tidak 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 Banyak Orang Yang Waktu Membuat Perjanjian Untuk Menjadi The Bride Of Christ Waktu Mereka Dibaptis Mereka Tidak Ngerti Kenapa Dibaptis Setelah Mereka Pokoknya Kamu dibaptis Dapat Lagu Sion Dapat Alkitab Dapat Uang Pesangon Semua itu Baptislah Dia balik-balik Terus Dan banyak Juga Ayo Baptislah Kamu punya Teman Sudibaptis Oh Oh Ini Pendeta Dari Amerika Kamu Mau Dibaptis Dengan Orang Bule Ayo Betul Anak-anak Nggak Tau Nama Oh Kita Sudah Ada Lima Ya Limanya Kebetulan Anak-anak Anak-anak Ketua Sidang Dan Pendeta Belajar Pun Enggak Betul Karena Yang Dikejar Jumlah Nah Ini Gara-gara Jumlah Akhirnya Ada Golden Calf Kalian Tau Nggak Baptisan Itu Bukan Baptisan Itu Adalah Satu Pernyataan Dimana Saya Akan Menjadi The Bride Of Christ Yang Setia Sampai Mati Dan Sekarang Orang Hanya Peduli Dengan Yang Penting Kita Punya Jumlah Anggota Dalam Perkumpulan Yang Namanya Gereja Banyak Walaupun Orangnya Sudah Pindah Namanya Masih Dicatat Disitu Karena Mereka Mempertahankan Jumlahnya Pusing Amat Orangnya Sudah Ganti Tempat Tinggalnya Pusing Amat Dengan Itu Pusing Amat Dengan Kerohaniannya Yang Penting Jumlahnya Mantap Dan Bisa Saja Dengan Jumlah Mantap Dan Selalu Ikuti Kota Dalam Baptisan Kita Dapat Sokongan Terus Apakah Gereja Kristus Seperti Ini Gayanya Ini Bukan Gereja Kristus Ini Namanya Babylon Apakah Yang Seperti Ini Dimetraikan Atau Terima Tanda Binatang Tanda Binatang Ini Bukan Gereja Kristus Walaupun Namanya Logonya Organisasinya Gede Orangnya Banyak Pusing Amat Itu Bukan Yang Menentukan Gereja Kristus Oh Mereka Itu Kecil Cuma Sedikit Emangnya Murid Tuhan Isus Ada Berapa Jubel Cuma 12 Kurang Satu Diganti Matias Menjadi 12 Lagi Sebelum Hari Pentecost Dan Fondasi Gereja Tuhan Berapa 12 Jadi Kalau kita Sungguh Serius Untuk Benar-benar Mau selamat Kita Benar-benar Belajar Dan Benar-benar Pengen Tahu Apa itu Keselamatan Jangan Cuma Ikut-ikut Rame Karena Malas Belajar Saya Percayakanlah Pasti Yang Dibilang Benar Dia Bilang Saya Selamat Yang Penting Setia Kasih Ini Setia Kesitu Setia Ini Pasti Selamat Tapi Saya Kalau Baca Alkitab Enggak Ngerti Kalaupun Buka Alkitab Lalu Harap Mau Selamat Lalu Marah Kalau Dibilang Kamu Kalau Gini Hilang Marah Lagi Kalau Bisa Buktikan Kenapa Salahnya Boleh Marah Enggak Pernah Buka Alkitab Lalu Bilang Marah Kita Kan Sudah Selamat Sudah Dibaptis Kita Gak Gak Ada hubungannya Dengan Selamatan Yesus Karena Mereka Gak Tahu Mungkin Perjanjian Pernikahan Dengan Kristus Itu Sama Dengan Perjanjian Di Dunia Main Ganti 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 Kapan Saja Betul Ada Saatnya Kita Hidup Dalam Kebodohan Dan Saya Salah Salah Satu Yang Hidup Dalam Kebodohan Dan Dosa Tapi Saya Sudah Bertobat Bagaimana Dengan Kita Sekarang Dan Tuhan Bilang Di Ayat 33 Inilah Perjanjian Yang Aku Akan Adakan Dengan Rumah Israel Kita Tahu Ini Israel Modern Kan Setelah Hari Itu Jehovah God Bilang Saya Akan Menempatkan Hukum Saya Di Dalam Mereka Nah Kalau Sepuluh Hukum Ditempatkan Artinya Apa Di Most Holy Place Ada Sepuluh Hukum Dengan Ada Punya Statute Betul Kan Artinya Umat Tuhan Itu Disimpan Dalam Pikiran Mereka Apa Sepuluh Hukum Statute Dengan Judgment Itu Gereja Kristus Dan Saya Akan Tulis Dengan Jari Atau Dengan Roh Kedalam Hati Mereka Hukum Tuhan Statute Dengan Judgment Hukum Musa Nah Sekarang saya Tanya Apakah Yang Mengaku Gereja Kristus Tahu Apa Statute Dengan Judgment Apakah Mereka Sedang Keep The Feast Kok Bisa Mereka Bilang Mereka Gereja Kristus Hanya Karena Hari Sahabatnya Benar Ngomong Ngomong Tentang Hari Sahabat Yang Benar Yang Pakukan Tuhan Isus Apa Orang Yahudi Mereka Berbakti Hari Keberapa Sama Apakah Karena Hari Ketujuh Pasti Masuk Surga Kalau Hari Ketujuh Itu Adalah Untutan Masuk Surga Orang Farisi Paling Pertama Masuk Surga Semua Betul Galati 4 Ayat 21 Abraham Ada Dua Anak Yang Satu Anak Budak Yang Satu Anak Budak Agar Ambah Yang Satu Anak Yang Bebas Sar Tunggu Wanita 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 Gereja Tapi Dia Yang Hamba Budak Ini Lahirnya Berdasarkan Apa Daging Agar Nah Kita Tahu Abraham Pilih Hagar Karena Istrinya Sarah Mandul Kan Tapi Tuhan Bilang Kamu Punya Anak Akan Dari Sarah Dan Itu Yang Bilang Firman Tuhan Roh Tuhan Yang Mengungkapkannya Kamu Akan Akan Ada Anak Melalui Kuasa Roh Kudus Dan Itu Sebabnya Kamu Punya Istri Mandul Untuk Buktikan Bahwa Itu Bukan Hasil Kamu Sendiri Tapi Hasil Roh Kudus Kalau Sarah Tidak Mandul Dari Mana Mereka Tahu Ini Anak Anak Yang Diberikan Tuhan Kalau Ini Normal Bagi Manusia Untuk Mempunyai Anak Makanya Sarah Mandul Supaya Mustahil Untuk Bisa Punya Anak Dan Dalam Kemustahilan Itulah Dibuktikan Bahwa Ini Hasil Roh Kudus Tetapi Karena Ada Sorry Karena Abraham Tidak Percaya Dia Ambil Hagar Dan Hagar Itu Hasil Usaha Dagingnya Sendiri Tanpa Percaya Kuasa Tuhan Artinya Agar Atau Ismail Ini Bukan Hasil Ini Bukan Hasil Pernikahan Antara Kristus Dan Gerejanya Karena Roh Tuhan Tidak Diterima Oleh Abraham Untuk Menghasilkan Ismail Dia Menghasilkan Ismail Dengan Usahanya Sendiri Bukan Dengan Kuasa Roh Kudus Adanya Kalau kita Berusaha Untuk Berbuat Baik Kita Sama Dengan Ismail Hanya Kuasa Tuhan Yang Bisa Menyanggupkan Saya Untuk Tidak Berdosa Bukan Usahaya Sendiri Ini Covenant Adanya Adanya Waktu Tuhan Bilan Saya Akan Membuat Perjanjian Dan Kamu Kamu Akan Menghasilkan Karakter Saya Sebagai Anak Saya Itu Hasil Kerja Tuhan Jangan Kamu Berusaha Untuk Menghasilkan Karakter Tuhan Dengan Usaha Kamu Sendiri Dan Setiap Kali Saya Berusaha Kamu Adalah Abraham Dengan Hagar Tetapi Dia Yang Lahir Berdasarkan Janji Dan Kamu Percaya Janjinya Dan Hagar Dengan Sara Atau Ishak Dengan Ismail Ini Adalah Contoh Daripada Dua Covenant Ini Yang Satu Adalah Hasil Budak Mesir Hagar Namanya Atau Hagar Dan Yang Satunya Tentu Sara Yang Satunya Adalah Jerusalem Dan Bukan Jerusalem Di Palestina Jerusalem Di Atas Jerusalem Di Surga Free Dan Dia Bukan Budak Dia Free Bebas Ibu Dari Kita Semua Artinya Kalau kita Mau menjadi Anak Anak Kalau kita Mau Disamakan Dengan Jerusalem Di Surga Kita Harus Terima Covenant Dan Tuhan Yang Selamatkan Kita Bukan Kita Yang Berusaha Untuk Selamat Jadi Kalau Saya Bilang Oh Saya Sudah Di Baptis Ada Sertifikat Baptisan Itu Usaha Kamu Siapa Si Yang Gak Bisa Dibaptis Itu Usaha Kamu Semua Orang Bisa Dibaptis Tanpa Kuasa Tuhan Orang Yang Gak Percaya Tuhan Pun Bisa Masuk Kolam Baptisan Dan Dibaptis Itu Usaha Manusia Untuk Menghasilkan Agar Tapi Kalau Keselamatan Saya Saya Bilang Bukan Terdiri Dari Surat Baptisan Tapi Karakter Kristus Yang Hanya Bisa Dihasilkan Oleh Kuasa Roh Tuhan Itu Anak Yang Namanya Isaac Itu Namanya Jerusalem Itu The Bride Of Christ Itu Mempelai Wanitanya Kristus Ini Alah Perjanjiannya Jadi Dalam Dalam Dia punya Covenant Marriage Ini Dia bilang Masih Mau Menikah Masih Tertarik Percaya Enggak Oh Saya Enggak Percaya Oke Bubarlah Sorry Tamu-tamu Pulang Semua Saya Punya Calon Istri Enggak Percaya Dia Bisa Setiakan Saya Bisa Gitu Tapi Kalau Setia Maju Terus Maju Terus Kita Lebih Serius Kita Kayaknya Kita Lebih Serius Untuk Bikin Acara Pernikahan Yang Besar Yang Mewah Undang Tamu Sewa Limousin Dan Bajunya Ini Oke Saya Ngerti Kita Dulu Gitu Saya Ngerti Tapi Itu Dongingnya Bukan Main Gak Ada Salahnya Untuk Baik Tapi Yang Saya Bilang Donging Ialah Itu Lebih Penting Untuk Saya Secure Daripada Saya Punya Pernikahan Untuk Menjadi Jerusalem Gak Ada Salahnya Mau Menikah Dan Baik Semua Itu Gak Ada Salahnya Tapi Itu Seakan-akan Lebih Penting Untuk Jangan Dilalaikan Daripada Saya Saya Pernikahan Dengan Juru Selamat Saya Punya Hubungan Pernikahan Itu Yang Kenapa Saya Sudah Di Batis Saya Sudah Jadi Gereja Kristus Gak Usah Bikin Acara Gede Ya Potluck Setelah Baptis Jadi Pernikahan Di Dunia Ini Lebih Besar Daripada Potluck Hari Sabat Di Ruangan Fellowship Mana Penting Pernikahannya Bagi Orang Di Dunia Ini Nampaknya Akhir Zaman Ini Wahi 12 Kita Lihat Ada Wanita Jerusalem Dia Adalah Ibu Dari Mana Saya Tahu Dia Ibu Dia Sedang Pregnant Kan Dia Sedang Pregnant Adanya Dia Ibu Sudah Mau Melahirkan Nah Kalau Dia Ibu Dia Jerusalem Dia The Bride Of Christ Dia The Bride Of Christ Dan Dikatakan Disini Dia Mengandung Dengan Anak Dan Dia Sedang Menderita Mau Melahirkan Kita Tahu Wanita Yang Mau Melahirkan Menderita Dan Menderitanya Apa Dia Berteriak Dia Berteriak Wanita Sakit Dan Dilambakan Berteriak Tahu Nggak Waktu Christus Punya Waktu Christus Waktu Christus Sudah Melahir Ada Apa Ada Berteriakan Yang Keras Loud Cry Jadi Waktu Gereja Sudah Mau Melahirkan Ada Pekabaran Apa Loud Cry Dan Waktu Dengar Orang Di Luar Tempat Bersalin Itu Kenapa Wanita Berteriak Ada Yang Mau Lahirlah Dan Kalau Saya Dengar Ada Loud Cry Artinya Ada Karakter Christus Yang Sudah Mau Lahir Dan Sebelum Dia Lahir Dia Harus Diform Dia Harus Dibentuk Galatia 4 19 Sementara Dia Sedang Menderita Dia Menderita Apa Dia Menderita Lagi I Traveil In Birth Again Artinya Apa I Am Born Again Tapi Born Again Kristus Harus Dibentuk Dulu Di dalam Kandungan Baru Lahir Dan Untuk Dibentuk Itu Roh Kudus Kuasa Tuhan Harus Berdiam Sehingga Saya Menjadi Gereja Kalau Enggak Saya Namanya Pelacur Dan Yang Lahir Adalah Anak Babilana Yang Lahir Adalah Ismail Dilambangkan Ismail Ismail Bisa Selamat Dia Cuma Lambang Tapi Bukan Berarti Dia Sudah Pasti Hilang Kecuali Dia Memang Tolak Kebenaran Jadi Untuk Kita Menjadi Anak Anak Daripada Ibu Ini Kita Harus Dilahirkan Oleh Roh Kristus Harus Dibentuk Dulu Kristus Harus Ditanamkan Dulu Dengan Belajar Firman Tuhan Percaya Dan Dihidupkan Dan Enggak Pernah Kita Berdosa Kalau Berdosa Apa Lampang Dosa Darah Kalau Wanita Sedang Pregnant Lalu Dia Berdarah Sebelum Lahir Artinya Apa Aborsi Jadi Kalau Saya Sudah Terima Kristus Lalu Saya Dengan Sengaja Berdosa Aborsi Yang Yang Banyak Terjadi Sekarang Dengan Orang Orang Disuntik Sekarang Bayi Bayi Di Mesir Bayi Bayi Di Bethlehem Sedang Dibunuh Oleh Herod Dan Oleh Firaun Sekarang Suntikan Suntikan Bayi Sama Dengan Tuhan Yesus Sebagai Bayi Mau Dibunuh Musa Sebagai Bayi Dibunuh Umat Tuhan Di Bayi Bayi Yang Mubunuh Betul kan Jadi Setiap Kali Mau Lahir Ada Yang Mubunuh Apa Yang Mereka Buat Sekarang Ibu Ibunya Disuntik Lalu Apa Ibu Ibunya Semua Apa Aborsisme Gugur Bayi Bayinya Sebelum Lahir Banyak Sekali Apa Yang Terjadi Sekarang Jadi Apakah Sedang Terjadi Apakah Ini Wahi 12 Ayat 2 Sedang Terjadi Sekarang Dimana Naga Marah Dan Dia Mau Binasakan Bayi Yang Melahir Ini Sedang Terjadi Di Zaman Mari Lihat Anak Sulung Yang Nominal Mari Kita Lihat Anak Sulung Nominal Artinya Gereja Jerusalem Nominal Nominal Artinya Babylon Cuma Nama KTP Nominal Firstborn Matis 2 15 Dikatakan Disini Keluar Dari Mesir Aku Memanggil Anakku Aku Memanggil Anaklu Keluar Dari Mesir Kalau kita Baca di Keluaran 5 S1 Umat Tuhan Dipanggil Keluar Untuk Bikin Apa Untuk Merayakan Fis Di Padang Belantara Jadi Umat Tuhan Di Wahi 18 4 Dipanggil Keluar Supaya Bisa Gather Together And Keep The Fis Sesuai Dengan Ibrani 10 25 Ini Dia Kita Sudah Belajarkan Itu Jadi Dia bilang Dari Mesir Saya Panggil Anak Saya Tunggu Anak Saya Siapa Anak Yang Dipanggil Dari Mesir Keluaran 4 E22 Dikatakan Israel Adalah Anak Saya Saya Punya Anak Sulung Jadi Waktu Waktu Anaknya Dari Mesir Dipanggil Keluar Kita Tahu Yang Dipanggil Siapa Tuhan Isus Karena Tuhan Isus Lari Mau Dibunuh Herod Dan Sedang Berada Di Mesir Lalu Dipanggil Keluar Karena Herod Sudah Mati Dan Itu Firstborn Bapak Sesuai Dengan Kolose Kolose 1 15 Ini Ini Firstborn Dari Semua Creation Ini Dia Dan Sapa Juga Firstborn Umat Israel Umat Israel Jadi Umat Israel Keluar Keluar Dari Mesir Anak Israel Anaknya Yaakub Yang Menjadi Israel Tuhan Isus Keluar Dari Mesir Karena Sembunyi Dengan orang Tuh Yang Di Mesir Sampai Herod Mati Dia Anak Sulung Juga Lalu Wahyu 14 Ayat 4 Apa Yang dilakukan Tangan 144 ribu Adalah Buah Sulung Kata lain Buah Sulung Apa Firstborn Tidak Tau Mereka Adalah Yang dimeteraikan Di 7 N4 Dikatakan Mereka Yang dimeteraikan Dan mereka Adalah 144 Dari Semua Suku Israel Artinya Ini Mempelai Mempelai Wanitanya Kristus 144 Dan Wahyu 18 N4 Dikatakan Saya Mendengar Suara Dari Surga Dibilang Keluarlah Daripada Babylon Keluarlah Dari Mesir My People My People Siapa Dan Kalau Dipanggil Keluar Dari Mesir Untuk Ke Feast Dipanggil Keluar Dari Babylon Di Air Jaman Untuk Apa Untuk Pergi Ke Gunung Umat Tuhan Dipanggil Keluar Ke Gunung Mati 24 16 Dan Lot Dengan Keluarganya Dipanggil Keluar Dari Sodom Untuk Ke Gunung Juga Karena Kita Tahu Di Gunung Ada Sungai Ada Hujan Sesuai Dengan Yesaya 30 25 Di Saat Babel Jatuh When The Tower Fall Dan Umat Tuhan Dipanggil Ke Gunung Dan Gunung Mount Of Congregation Yesaya 14 13 Dan Wahyu 16 16 Kan Armageddon Armageddon Artinya Gunung Pertemuan Disitu Umat Tuhan Dipanggil Untuk Berada Di Kerajaan Surga Dipanggil Keluar Dari Babylon Karena Siap Untuk Dijemput Kores Dari Timur Untuk Ke Utara Di Tahta Bapak Di Gunung Pertemuan Ibrani 12 22 Di Gunung Sion Dipanggil Gunung Sion Gunung Mount 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 Itu Armageddon Gunung Sion Kota Bapak Jerusalem Di Surga To the General Assembly Ini Assembly Apa Sama Dengan Congregation Gereja Daripada Firstborn First Fruit Yang Dimeterakan Yang Keluar Dari Mesir Keluar Dari Babylon Firstborn Semuanya Umat Tuhan Dipanggil Keluar Dari Babylon Untuk Ke Jerusalem Bukan Di Palestina Jangan Buang Buang Uang Ke Jerusalem Untuk Ambil Air Samsam Di Situ Ke Jerusalem Di Surga Ada Sungai Murni Yang Hidup Yang Mengelair Keluar Dari Tahta Bapak Dan Domba Yang Memberikan Kehidupan Bagi Buah Pohon Kehidupan Yang Kita Akan Kunjungi Setiap Bulan Dan Makan Buahnya Selama Lamanya Dalam Jangka Waktu Setiap Bulan Kita Akan Datang Selama Lamanya Ini Gereja Yang Sedang Dipanggil Keluar Di Yohannes 10 16 Ada Domba Dombaku Yang Masih Berada Di Luar Kandang Itu Dombaku Saya Harus Panggil Mereka Supaya Cuma Gembalah Satu Tuhan Satu Nama Jerusalem Ini Sudah Sudara Ini Sedang Terjadi Sekarang Apalagi Kita Sudah Tahu Apa Yang Terjadi Di September 24 2015 Ini Waktunya Jangan Jangan Kalau Tuhan Punya Cara Itu Bukan Begini Jangan Pikir Tuhan Cara Begini Tuhan Panggil Sekarang Besok Datang Bukan Oh Kalau Kita Harus Keluar Sekarang Lalu Memikin Apa Tuhan Kok Belum Datang Tuhan Kasih Jangka Waktu Yang Panjang Untuk Saya Keluar Karena Yang Keluar Itu Enggak Semua Sama Sama Enggak Semua Dapat Pegabaran Dan Enggak Semua Yakin Sama Sama Jadi Jangka Waktu Tuhan Punya Panjang Sabar Itu Yang Membuat Sejak Dia Panggil Dan Datangnya Enggak Dengan Segera Tapi Pasti Dan Tambah Lama Tambah Dekat Jadi Jangan Oh Kalau Mau Keluar Oke Harapnya Nanti Malam Datang Nah Kalau Harapnya Nanti Malam Datang Siapa Yang Selamat Kalau Karakter Enggak Dibentuk Dalam Satu Malam Jadi Tuhan Sedang Memanggil Gerejanya Tuhan Sedang Memanggil Gerejanya Artinya Kalau Kamu Bukan Gerejanya Kalau Di Dalam Kamu Tidak Berdiam Rohnya Kamu Enggak Akan Keluar Karena Yang Akan Dengar Suaranya Ialah Yang Sinkron Dengan Rohnya Jadi Oh Kita Enggak Perlu Keluar Itu Buktinya Kamu Bukan Umat Itu Buktinya Kamu Bukan Gerejanya Ibrani 12 Ad 16 Itu Bicara Tentang Gerejanya Siapa Ini Fornicators Siapa Ini Nominal Nominal Firstborn Siapa Nominalnya Di Ibrani 12 16 Dibilangkan Ada Jangan Kamu Seperti Pernikator Percabul Itu Namanya Siapa Esal Karena Untuk Bisa Jual Atau Beli Dia Jual Dia Punya Hak Sulung Tahu Nggak Kata Lain Hak Sulung 6416 Adalah Firstborn Artinya Esal Walaupun Dia Memang Hak Anak Sulungnya Isak Tapi Dia Anak Sulungnya Isak By the Flash Hasil Daging Itu Si Esau Itu Anak Dagingnya Isak Dan Dia Jual Dia punya Hak Sulungnya Dia pikir Karena dia Anak Sulung Otomatis Dia terima Hak Sulung Surgawi Jadi Dia Jual Hak Sulungnya Walaupun Nggak ada Artinya Tapi Dia Jual Artinya Untuk Dia Hak Sulung Itu Nggak Penting Yang penting Saya bisa Jual Atau Beli Waktu Dipaksakan Dan Harus Terima Tanda Binatang Dan Kalau Nggak Terima Nggak Bisa Jual Beli Ya Jual Belilah Saya Kan Sudah Hak Sulung Saya Pasti Selamat Biar Saya Biasa Jual Beli Biar Terima Tanda Binatang Saya Kan Sudah Selamat Mari Kita Lihat Apakah Karena Dia Hak Apakah Karena Dia Memang Anak Sulung Daripada Ishak Otomatis Selamat Karena Mau Jual Beli Dia Tinggalkan Hasulungnya Lalu Dia Berikan Kepada Yaakub Nah Yaakub Ini Bukan Anak Sulung Dia Punya Flash Tapi Yaakub Menjadi Israel Dan Yang Dipanggil Keluar Adalah Firstborn Dari Mesir Ada Israel Artinya Walaupun Saya Enggak Secara Flash Hak Sulung Saya Bisa Menjadi Hak Sulung Berdasarkan Promise Janji Atau Spirit Seperti Ishak Jadi Ini Sama Dengan Enggak Ada Gunanya Menjadi Anak Sulung Karena Bukan Itu Janji Tahu Nggak Ibu Di Dunia Ini Bukan Main Gede Gedein Anak Sulung Dibuat Anak Kesayangannya Anak Dia punya Anak Anak Kesayangan Udah lah Pokoknya Anak yang lain Gak penting Yang penting Anak Sulung Bukan Main Anak Sulung Dibikin Kayak Tradisi Orang Orang Farisi Kayaknya Udah Inilah Dan Jelas Ditunjukkan Saya Lebih Cinta Anak Sulung Saya Daripada Yang Lain Padahal Anak Sulung Itu Anak Sulung Apa Anak Sulung Daging Itu sama Dengan Esau Itu sama Dengan Ismail Ismail Benar-benar Secara Daging Anak Sulung Kalau Kalau Bibilang Lahir Anak Sulung Dari Abraham Bukan Ishak Ismail Lahir Duluan Esau Lahir Duluan Tapi Yang First Born Jerusalem Surga Adalah Israel Yaakub Dan Ishak Jadi Ini Kebiasaan Di dunia Ini Dimana Ibu-ibu Sangat Membesarkan Anak Sulungnya Dan Anak-anak Lainnya Bisa Rasa Sekali Bahwa Mereka Nggak Dicintai Ibunya Karena Ibunya Benar-benar Mencurahkan Segala-galanya Kepada Anak Sulungnya Ini Benar-benar Nggak ada Alkitab Biahnya Inilah Flash Kelas Berat Dan Dia Ditolak Walaupun Dia Mempertobat Dia Ditolak Jadi Waktu Dia Jual Hak Sulungnya Dia Ditolak Walaupun Dia Bertobat Sudah Terlambat Artinya Di saat Saya bilang Gini Di saat Saya bilang Supaya Saya bisa Naik kapal terbang Dan masih bisa Jalan-jalan Dan untuk Jalan-jalan Harus dapat Paspor Paspor Suntikan Dan untuk Dapat paspor Suntikan Saya harus Disuntik Dan kalau Nggak Belum disuntik Juga Saya beli Itu kan Boong Nah Kalau belum Terlalu ngerti Boleh lah Tapi Kalau sudah Ngerti Apa Waktu Bertobat Nggak Bisa Lagi Jadi Orang-orang Yang sudah Tahu Salah Tapi Hanya Untuk Bisa Naik Kapal terbang Hanya Untuk Bisa Masuk Toko Mereka Jual Hak Sulungnya Hanya Untuk Bisa Beli Ata Jual Dan Waktu Mau Bertobat Nggak Bisa Lagi Dan Dia Walaupun Dia Menangis Dia bilang Berikan Hak Sulung Lagi Sudah Terlambat Nanti Kita Akan Lihat Ayat Ibrani 6 Ayat 46 Yoros 6 Ayat 63 Dan 66 Anyway Kita mau Ke situ Supaya Kita Lihat Walaupun Saya Akan Kunjungi Lagi Nanti Mari Kita Ke Ibrani 6 Ayat 4 Jual Hak Sulung Finish Untuk Bisa Beli Sesuatu Untuk Bisa Jalan Jalan Ke Eropa Dan Semua Itu Saya Lebih Tertarik Ke Jerusalem Di Surga Daripada Ke Eropa Kalau Harus Disuntikkan Semua Itu Kalau Mereka Ayat 4 Mustahil Bagi Mereka Yang Sudah Mencicipi Grace Sudah Menjadi Bagian Daripada Kuasa Ruh Kudus Sudah Mencicipi Manis Firman Tuhan Dan Sudah Merasakan Kuasa Kalau Mereka Murtad Kembali Untuk Mereka Mau Bertobat Lagi Karena Mereka Sudah Salipkan Tuhan Isu Lagi Dan Mempermalukan Tuhan Isu Mustahil Untuk Bertobat Ini dia Dan Untuk Esau Mustahil Bertobat Kalau Dia Jual Hak Sulungnya Walaupun Tidak Berarti Tapi Bagi dia Dia Anggap Tidak 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 Lebih baik Saya Beli Jual Dapat Tanda Binatang Tidak 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 Yohanes 6 Ayat 6 3 Yohanes 6 Ayat 6 3 Dikatakan Disini Firman Yang Aku Jawabkan Kepadamu Adalah Roh Dan Kehidupan Jadi Kamu Harus Makan Saya Punya Saya Punya Daging Dan Saya Punya Firman Itu Adalah Roh Itulah Yang Membuat Kamu Menjadi Mempelai Kristus Apa Yang Yohanes 6 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 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 11 12 12 12 13 14 14 14 14 15 15 Finish. Finish. Ayo, jadilah saya punya mempelai wanita. Jadilah firstborn. Jadilah gereja Kristus. Jangan jual hak sulungmu. Nggak mau. Saya mau jual dan beli. Saya mau red beans. Saya mau surat bisa travel. Walk no more. Impossible untuk bertobat. Apakah ini main-main ini? Sangat mengerikan. Oke. Kita lanjut. Kejadian 17 ayat 7 dan 8. Tuhan bilang inilah saya punya perjanjian. Dan perjanjian inilah perjanjian yang kekal. Ayat 8. Semua tanah kanaan. Tapi bukan kanan di bumi. Semua tanah kanan. Kamu bisa tinggali untuk selama-lamanya. Kalau dibilang apa? Aku akan menjadi kamu punya God. Ini covenant kan? I will be your God. Dan setiap kali dibilang I will be your God. Tadi dia bilang apa? Keluar. Kalau saya mau jadi kamu punya God. Kamu mau jadi saya punya mempelai. Kamu harus keluar. Sama dengan 2 Korintus 6 ayat 18 kan? Lalu dikatakan ayat 9. Kamu akan memelihara saya punya covenant. Kita sudah baca tadi Jeremia kan? Kamu harus menerima saya punya, memelihara saya punya covenant. Artinya kalau mau menerima warisan. Satu orang itu harus dilahirkan oleh roh. Harus menghasilkan buah-buah Kristus. Harus memiliki karakter Kristus bagi yang dilambangkan anak itu. Anak adalah buah. Buah adalah buah roh. Ini perjanjiannya. Yang diadakan antara Kristus dengan gerejanya. Kalau mau jadi gerejanya. Tapi apa yang terjadi dengan Esau? Dia jual. Nah Esau ini kita lihat dia adalah apa? Fornicator ya. Percabulan. Kita tahu percabulan adalah apa? Babylon sudah jatuh kan? Wahyu 17.123. Babylon sudah jatuh itu percabulan. Mari kita lihat pekerjaan daripada flesh ini. The works of flesh. Ini adalah Esau. Ini adalah Abraham yang dengan agar. Adalah diungkapkan adalah adultery, fornication, unplanliness, lasciviousness. Kita bisa lihatlah Esau menolak covenantnya. Dia melayani dagingnya. Tapi dia masih menganggap bahwa dia keturunannya siapa? Abraham. Dia masih menganggap bahwa dia keturunannya Abraham. Kita ke Yonah 8 ya. Kita ke Yonah 8. Kalau nggak salah saya kasih tunjuk juga nanti. Saya kasih tunjuk juga ayatnya. Tapi kita ke Yonah 8 lah sebentar. 33 ya. Yonah 8. Jadi walaupun dia bukan... Walaupun dia anaknya Isaac dan Abraham. Tapi dia bukan anaknya Isaac dan Abraham. Itu maksudnya. Tiga-tiga dikatakan. Tiga-tiga dikatakan. Di tiga-tiga mereka bilang, kita keturunannya Abraham. Ini orang-orang Israel. Orang-orang Yahudi. Kita keturunannya Israel. Dan kita nggak pernah diperbudak seperti Ismail. Kita anaknya Isaac dan Abraham. Bukan Ismail. Lalu terus bilang apa? Barang siapa berdosa, kamu diperbudak dosa. Dan dikatakan, kalau kamu memang keturunan Abraham. Kenapa kamu mau bunuh saya? Abraham nggak pernah mau bunuh saya. Lalu ayat 4.4 di bilang apa? Kamu anaknya Iblis. Karena Iblis adalah Bapak kamu. Jadi ada, kita lihat di sini. Bahwa yang mengaku sebagai umat Tuhan sebenarnya anak-anak Iblis. Atau synagogue of Satan. Kita sudah belajar itu kan? Sudah belajar. Ada yang bilang, oh saya ini keturunan. Saya ini berapa generasi orang Advent kan? Saya ini berapa generasi? Yang membuat orang Advent-Advent itu roh Tuhan berdian dalam dia. Dan hidupnya berdasarkan firman Tuhan. Dan nggak pernah kompromi. Walaupun mati kelaparan, tetap mempelainya Kristus. Walaupun nggak bisa naik kapal terbang jalan-jalan lagi. Tetap mempelainya Kristus. Walaupun di olok-olok, tetap mempelainya Kristus. Mempelainya Kristus nggak? Oh mempelainya Kristus yang penting aman-aman. Pas nggak aman lagi, oh Kristus ngerti kok. Saya boleh kan berselingkut sekali-sekali. Saya punya suami ngerti kok. Kalau ada yang goda, suami saya ngerti kok. Apakah Kristus mengerti seperti itu? Apakah Kristus seperti itu? Apakah perjanjian Kristus? Kalau kamu pengen berselingkuh dan kamu belum tinggalkan, nggak apa-apa. Sangking cantiknya nggak apa-apa. Apakah begitu? Apakah itu perjanjiannya? Apakah gereja Kristus bisa berdosa? Bisa melayani daging? Dan oh, saya kan suruh di baptis. Apakah baptisan namanya di surga atau di bumi? Ulangan empat bilang. Israel. Dengar status dengan judgment. Lakukan kalau kamu menghidup. Dan kamu akan lakukan. Dan kalau kamu lakukan, kamu lakukan di tanah perjanjian di mana kamu akan tinggal di situ selama-lamanya. Adanya status judgment yang kita belajar tadi apa? Penting. Nah, yang mengaku gereja Kristus sedang pelihara covenant nggak? Sedang bikin status dengan judgment nggak? Sedang menjunjung tinggi hari sabat dengan dia punya feast nggak? Apakah ini namanya nominal firstborn? Firstborn KTP doang. Kristus memberikan kepada Musa status dengan requirements untuk menjadi agama yang hidup, bukan agama yang mati. Untuk menjadi pagar sebagai umat Tuhan supaya tidak berdosa. Orang Kristen membuat satu kesalahan yang sangat besar dengan memikir. Mengatakan bahwa, oh hukum Musa ini nggak penting. Seakan-akan dia bernetangan dengan Injil Kristus. Seakan-akan Kristus punya Injil. Bermusuhan dengan hukumnya Musa. Tidak tahu di Alkitab dikatakan, Tuhan bilang, Kalau kamu terima Musa, kamu harusnya terima saya. Kalau kamu tolak saya, kamu tolak Musa. Sekarang umat-umat Tuhan bilang, oh nggak penting itu status adjustment-nya Musa. Padahal itu Musa bicara tentang 10 hukumnya Bapak yang anak ungkapkan di Bukit Sinai. Jadi kalau kamu tolak Musa, kamu tolak Kristus. Dan kalau kamu tolak Musa, kamu bukan gerejanya Kristus. Karena kamu tidak pelihara statute and adjustment, kamu nggak ngerti tentang hari sabat karena kamu tolak feast. Karena melanggar, umat Tuhan diberikan hukum Musa supaya hukum Musa ini bisa menjelaskan 10 hukum. Kita belajar dari malam. Artinya hari sabat ini dibesar-besarkan seperti orang farisi. Walaupun di hari sabat mereka bukan main pikirannya penuh dengan dunia. Sementara pendetanya khutbah sedang di dunialah pikiran pendengarnya. Makanya kadang-kadang pendeta mau khutbah mau bilang apa juga pusing amat. Nggak ada yang benar-benar perhatikan, Kak, doktrinya palsu atau enggak. Apakah ini gereja Kristus? Kalau gereja Kristus dan firman Kristus, saya dengar saya nggak akan tidur di bangunan yang dibilang gereja. Saya akan perhatikan, saya akan catat. Kalau saya, bilanglah saya mulai pacaran ya. Lalu saya suka sekali nih cewek ini ya. Bukankah dia punya suara? Kalau kedengaran, ih langsung kesik. Mana suaranya? Saya rekam, saya cari suaranya kan. Setiap kali dengar suaranya, saya kejar kan. Kalau Kristus memang saya punya beloved. Masa kalau di khutbahin saya tidur? Masa saya kebangunannya terlambat pas untuk doa tutup? Apakah itu Kristus punya beloved? Nggak bisa. Kita harus pikir, masa cewek lebih berharga dari Kristus? Saya lebih banyak waktu dengan cewek saya daripada dengan Kristus yang mau kasih kehidupan kekal. Lalu kamu bilang, kamu gerejaannya Kristus. Dan kita tahu bahwa yearly fees diberikan untuk saya bisa memelihara 10 hukum. Jadi apakah ini surat sertifikat nikahan ini hanya bagus di bumi, nggak bisa ditunjukkan di pintu gerbang surga untuk masuk nanti? Nggak ada gulanya. Karena gereja di akhir jaman nggak memelihara hukum Tuhan semuanya. Ditolak semuanya. Lalu bilang, kita keturunan Abraham. Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Ini 833 tadi kan? Kita Abraham punya keturunan. Tapi kalau kita Abraham punya keturunan, kenapa kamu mau bunuh saya? Galatia 519 kan? Pekerjaan flesh adalah fornication. Apa lagi? Witchcraft. Nah, apa witchcraft? Sorceries. Apa pekerjaan flesh yang bukan Kristus punya gereja? Apa witchcraft? Saya kasih tunjuk ya. Apa witchcraft? Ini bukan kerja-gerja Kristus. Witchcraft. Selain fornication, witchcraft. Apa witchcraft? Wajib 18. Ini dia. Dua, tiga. Dan forlay merchants, merchants-nya Babylon adalah orang-orang besar di bumi. Dan karena melalui Babylon punya sorceries seluruh bangsa-bangsa ditipu. Apa sorceries? Apa arti sorceries? Kita lihat di gerikanya, 18.23. Apa sorceries? Oke. Ini sorceries kan? Ini dia. 5.331. Oke, kita baca di sini. Apa sorceries? Ini S.A.O.D. Farmakia. Obat-obatan farmasi. Magic. Sorcery. Lalu apa? Witchcraft. Witchcraft sama dengan apa? Obat-obatan farmakia. Itu witchcraft. Lalu kita bilang kita umat Tuhan. Lalu kita disuntik dengan obat-obatan farmakia. Lalu kita bilang kita gereja Kristus. Sedangkan ini Esau. Dan sama dengan Ismail. Pembunuh. Bunuh Tuhan Yesus. Witchcraft. Gereja Kristus. Witchcraft. Semua yang lakukan ini. Semua yang witchcraft gak akan masuk gak akan mewarisi kerajaan Bapak. Gak akan. Gak akan masuk kerajaan surga. Akan dibinasakan sama-sama dengan sehatan walaupun duluan menjadi debu. Dia bukan orang Yahudi yang pengakuan saja. Yang hidup berdasarkan keinginan dagingnya. Dia orang Yahudi di dalamnya. Yang hidup berdasarkan roh Tuhan apapun konsekuensinya di dunia ini. Ini namanya gereja Kristus. Dan setelah itu 144 ribu bersuka cita dengan kemenangan mereka. Wajah mereka diterangi dengan kemuliaan Bapak. Ingat kan? Dan saya melihat ada kelompok yang sedang meraung-raung penuh dengan penderitaan. di jubah mereka tertulis dengan huruf-huruf besar. Kamu ditimbang. Ditimbangan dan kedapatan ringan. Lalu Miss White bilang, saya tanya, siapa mereka ini yang bukan 144 ribu, yang bukan gereja Kristus? Dikatakan apa? Mereka ini yang dulu pelihara hari sabat, tapi sudah tinggalkan hari sabat. Mereka yang dulu pelihara hari sabat. Ingat, kita lagi ya. Mereka dulu tinggalkan hari sabat, tapi sudah mereka dulu pelihara hari sabat dan tinggalkan. Dulu mereka kabarkan dengan seorang nyaring, kita percaya kedatangannya, kita ajarkan dengan semangat, tapi kita sudah tinggalkan hari sabat. Mereka dulu, Ibrani 6, ayat 4. Mustahil bagi mereka yang dulu di enlighten untuk kalau mereka tinggalkan mustahil untuk bertobat. Saya lihat? Mustahil untuk kembali lagi. Jadi kalau orang-orang pelihara hari sabat, tapi orang-orang ini tidak pelihara hari sabat. Tahu kenapa? Karena mereka tidak tahu status adjustment, mereka tolak FIS bagaimana saya bisa bilang bahwa orang-orang yang berbakti hari sabat, pelihara hari sabat selain harinya tok. Adinya mereka pikir mereka pelihara hari sabat. Dan mustahil kalau mereka tidak mau perbaiki untuk mereka bertobat. Dan ini bukan 144.000. 144.000 adalah gereja Kristus. Ini bukan gereja Kristus. Alkitab bilang inilah gereja Satan. Senegal of Satan. Di saat time of rubble mulai, kita dipenuhi dengan roh kudus dan pergi mengabarkan hari sabat more fully. Ini kan? Hari sabat more fully-nya apa? Dengan statutes, dengan judgment-nya. Dengan dia punya feast. Kalau cuma kalau dari dulu mengabarkan hari ketujuh, harus berbakti hari ketujuh, itu bukan more fully. Makanya Tuhan tidak datang-datang kalau cuma bilang hari ketujuh dan pas masuk gereja, berantem-berantem. Apalagi kalau pemilihan bukan main. Apakah itu gereja Kristus? Dan siapa yang marah waktu dikabarkan hari sabat? Ini membuat marah gereja-gereja dan Advent nominal. ATP. karena mereka tidak bisa buktikan bahwa yang dikabarkan hari sabat itu salah. Mereka tidak bisa bilang bahwa itu salah. Mereka tahu itu benar dan karena itu benar mereka marah tentang statutes judgment dengan feast. Nah, marah ya. Mereka marah. Dan Tuhan bilang kepada Kain, firstborn. Kain firstborn palsu ya. Kenapa kamu marah? Nebuchadnezzar dan waktu Nebuchadnezzar dengar jawaban Sadak Mesek Amin Ego mukanya berubah. Dia marah. Herod Raja Herodes waktu dia sadar bahwa rencana dia untuk bunuh Tuhan Isus. Gagal dia marah. Marahnya sama dengan siapa? Nebuchadnezzar sama dengan Kain yang bunuh Abel. Nominal Antis marah. Marah semua. Wahi 12 Naga marah kepada gereja Kristus. Kain dan Abel adalah contoh daripada dua kelompok yang akan ada sampai berakhirnya dunia ini. Kain dan Abel adalah contoh dua kelompok yang ada sampai Tuhan Isu datang. Yang membedakan mereka salah satunya melakukan pekerjaan setan. Dan dengan mereka worship God artinya mereka mengaku Kain apa? Kain anak sulung Ismail anak sulung Esau anak sulung anak sulung lahir ya bukan spiritual yang menjadi anak sulung Kristus adalah yang anak sulung spiritual bukan urutan anak orang secara flash dan walaupun mereka melakukan pekerjaan setan mereka sembah God di surga mereka sembah Bapak di surga sementara menjalankan pekerjaan setan kok bisa itu? ini mereka sembah God nya dengan cara mereka sendiri mereka menurutnya setengah setengah mereka gak mau mengikuti seratus persen kalian mau tahu gak cara sembah God yang setengah setengah gak seratus persen ya saya 66 eh 22 katakan di dunia baru di langit baru nanti akan tiba waktunya dari bulan baru ke bulan baru dari hari sabat ke sabat umat Tuhan akan sembah Bapak tunggu artinya ini synagogue of satan ini ini nominal adventus ini mereka berbakti hari sabat tanpa dia punya feast dan status adjustment artinya mereka hanya mau hari sabat mereka bilang kita cuma mau hari sabat kita gak mau yang feast kita gak mau status kita itu dipakukan semua kita hari sabat itu hari perkumpulan ketemu kita setelah minggu kerja keras lalu kita mau ketemu di gereja semua betul itu hari sabat kita kita gak mau new moon segala macam perkumpul ini in a way of their choosing mereka hanya mau berbakti sesuai dengan pilihan mereka mereka hanya menurut apa yang mereka mau menurut worshipnya sementara worshipnya one new moon one sabbath lalu Sakari bilang apa kamu akan datang worship to keep the feast of tabernacles tahunan punya bulanan punya mingguan punya mereka tolak mereka hanya mau mingguan dan mingguannya pun gak dianggap feast in a way of their own choosing to render partial obedience di malayaki kan you are partial to my law dan kalau kamu tidak mau datang dan sembah Jehovah di Jerusalem untuk worship kamu tidak akan dicurahkan hujan dan semua orang Mesir yang belum keluar dari Mesir tapi menambahkan umat Tuhan yang tidak mau ke Jerusalem dan gak akan dapat hujan mereka akan terima plagues tulah laknat karena mereka tidak mau sembah Bapak dan pelihara feast of tabernacle yang semua ini menjelaskan hari sabat artinya mereka yang mau worship ini yang melakukan perjalanan setan mereka bikin senaknya artinya si kain oh saya mau sembah Bapak tapi dengan cara saya saya gak mau pakai darah domba saya gak mau pakai binatang saya mau pakai saya punya cara sendiri saya mau berbakti hari sabat that's it jangan bilang feast lagi akan terima plagues ulangan 28 15 kalau kamu tidak memendengar suara Bapak dan melakukan semua ini dan pelihara hukum dan statutes kamu akan di curse kamu akan di kutuk kamu akan di kutuk makananmu di kutuk kebunmu di kutuk ternakmu di kutuk kemana kamu pergi di kutuk kemana kamu keluar di kutuk semua kamu di kutuk karena kamu tolak firman Tuhan sementara kamu mengaku sebagai gereja krisis padahal kamu Babylon the daughter of Babylon di time of rubble umat Tuhan lari dan tinggalkan desa-desa kota-kota dikejar orang jahat dan orang jahat masuk rumah dan membunuh dan pedangnya jatuh lain kali kita beli cara tentang itu dan janji mereka berseru malam siang dan malam untuk diluputkan matahari muncul bulan berdiam diri aliran sungai tingg berdiam kegelapan awan-awan gelap seakan-akan tabrak satu dengan lain tapi di dalam kegelapan dan di dalam semua yang aneh ini ada tempat yang cerah dimana muncul kemuliaan lalu terdengarlah suara Bapak seperti air deru air kita tahu apa roh Tuhan yang menggetarkan bumi dan langit langit terbuka dan tertutup gunung goyang seperti kayu ditolak ditolak angin dan bumi memuntahkan batu-batunya lautan seakan-akan sedang mendidi memuntahkan batu-batunya dan sementara Bapak mengucapkan hari dan jam kedatangan angatnya dia juga bilang apa dia ulang kembali everlasting covenant terhadap umatnya dia bilang apa inilah covenant yang saya sudah bikin kepada Abraham saya mau ulang lagi kepada umat Tuhan sebelum mereka ketemu mereka punya memplai pria di awan-awan terhadap beberapa hari dan dalam beberapa jam kamu make sure sebelum ke Jerusalem di surga kamu dengar dulu janji yang kamu sudah buktikan dalam kehidupan kamu ini kamu setia dalam janjinya dan tidak mau melacurkan diri kamu kamu tidak mau menjual hak sulung kamu karena dipaksa untuk terima tanda minatang supaya hanya bisa beli dan jual umat Tuhan mendengar covenant Bapak yang diulang sebelum ketemu memplai prianya di awan-awan kamu setia untuk mempertahankan covenant yang saya adakan dengan Abraham yang kami sudah siapkan di Sakarya 613 sebelum ada yang ciptakan kamu setia walaupun mau dibunuh kamu tidak goyang siap untuk terima Kristus sebagai kepala gereja wajah mereka diterangi dengan kemuliaan Bapak sebagaimana Musa wajahnya diterangi waktu dia turun dari sidai orang jahat tidak bisa melihat kemuliaannya sama dengan umat Israel tidak bisa melihat wajah Musa dan waktu berkat yang tidak berkesudahan itu diucapkan kepada mereka yang menghormati dan memelihara hari sabat ada seruan nyaring dimana binatang dengan image-nya yang ditaklukkan ini sudah tidak ada lagi dan Musa melihat Yesus Kristus punya waktu Musa melihat Kristus di kaisalip dia melihat rencana keselamatan sementara di padang belantara dia dibukakan tentang Kristus punya misi dan kaisalip dan waktu dia terima 10 hukum 10 hukum ini diterima dengan pengertian bahwa Tuhan Yesus nanti mati di kaisalip artinya wajah kemuliaan Musa itu adalah kemuliaan yang dia terima 10 hukum yang adalah cuplikan daripada kemuliaan Tuhan Yesus di kaisalip karakter Bapak dan itu yang dipakukan di kaisalip dan yang dipakukan di kaisalip tidak bisa melihat wajah Musa yang memakukan feast statute adjustment tidak bisa memandang wajah Musa dan orang-orang yang melihat Tuhan membuat covenant sama dengan Tuhan memberikan hukum covenant kepada Musa orang-orang tidak bisa melihat wajah Musa sama dengan umat-umat yang tolak ini tidak bisa melihat wajah 144.000 persis sebelum bertemu dengan the beloved husband mereka Tuhan Yesus di awan-awan sudah sudah tidak ada waktu lama lagi sekarang lah waktunya untuk kita menetapkan apakah kita benar-benar mau menjadi bride-nya Christ kita harus tinggalkan semuanya menderita untuk menyangkal semua yang enak-enak bagi daging kita di dunia sebagaimana Christ sudah tinggalkan kemuliaan dan menjadi manusia dan diolok-olok dan dihina dan dianya dia lakukan itu untuk istrinya bagaimana sikap gereja sebagai istrinya apakah gerejanya demikian juga seperti Christ sudah tinggalkan semua untuk kita bukankah sangat patutlah kita tinggalkan semua untuk yang mencintai kita inilah pelajaran kita the marriage covenant semoga kita benar-benar menjadi the bride of Christ Tuhan Yesus sudah tidak lama lagi datang terima dan terima Terima kasih.